Pemerintah Provinsi NTB merespon usulan PT Aviasi Pariwisata Indonesia atau In Journey untuk menghapus World Superbike Championship. Pemprov menilai WSBK justru dapat menjadi dayak tarik kunjungan wisata untuk memperkenalkan Nusa Tenggara Barat di tingkat dunia. Pemerintah Provinsi NTB tetap berusaha untuk mempertahankan gelaran World Superbike Championship. WSBK sebagai salah satu event yang menarik wisatawan banca negara. Hal ini diungkapkan Sekretaris Daerah Provinsi NTB lalu Gita Ariadi pada Jumat 16 Juni. Menurutnya kondisi yang terjadi pada gelaran sebelumnya membuat PT Aviasi Pariwisata Indonesia atau In Journey merugi akibat bertepatan dengan kondisi pandemi COVID-19 sehingga intensitas kunjungan wisatawan belum berjalan normal. Pemprov NTB akan menemui pihak In Journey melalui Indonesia Tourism Development Corpora atau ITDC selaku penyelenggara guna menjelaskan kepentingan daerah terhadap event WSBK. Kita tetap berharapan, event ini justru bagaimana saran masukannya agar eventnya mari kita berjuang bersama menambah. Kita bantu ITDC untuk menambah event-event sehingga fasilitas yang terbangun benar-benar optimal, pemanfaatan. Sebelumnya In Journey berencana untuk menghapus acara World Superbike Championship dari sirkuit Mandalika. Ajang balap tersebut dinilai menyebabkan kerugian terhadap otoritas sirkuit Mandalika, yakni Mandalika Grand Prix Association MGPA sebesar 100 miliar rupiah. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kusnandar, Kantor Berita Antara, mewartakan.